Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini adalah video duel Di video duel kali ini saya akan menduelkan 2 buah bagian sisi kanan Ada sebuah snack stick atau biscuit stick ya bisa disebut dari Nissin Dan di sebelah kiri saya ada biscuit stick dari Glico Untuk yang Nissin tuh nama si biscuit sticknya adalah Otiko Sedangkan yang dari si Glico adalah nih ya Sudah pasti terkenal ya Poki Untuk beratnya ini lumayan beda ya Karena untuk si Otiko setahu saya itu cuma ada 1 entah 2 varian ukuran ya Kalau yang si Poki kan banyak gitu Yang saya ini tuh yang beratnya 22 ya Untuk si Poki sedangkan yang Otiko ini tuh beratnya 35 gram Keduanya saya bakal menduelkan yang rasa coklat Untuk harga Poki lebih murah ya Udah lebih apa yang namanya udah lebih ringan Untuk harga Pokinya tuh lebih murah Harganya tuh 3750 Sedangkan yang Otiko beda 750 Ya wajar aja beratnya tuh kalau bisa dihitung ya Emang lebih berat gitu ya Hampir 2 kali lipatnya kurang lah Untuk si Otiko ini tuh harganya 4500 Nah dari si kemasannya Dari yang si Otiko Didominasi dengan warna coklat ya Menyesuaikan rasa Otiko Bisuit Stick Ini tuh real coklat katanya Sedangkan dari kemasan yang si Poki Ya untuk yang coklat itu Poki selalu berwarna merah ya si kemasannya Sekarang saya coba ya Coba buka maksudnya Dari yang si Otiko terlebih dahulu Nah Terus yang si Poki Kita simpen di samping-samping gini Untuk yang si Otiko Berlapiskan plastik berwarna silver Dan ada tulisan ni si ni si ni si Nah sedangkan untuk yang si Poki Ini tuh ya sama Kayak Poki-Poki rasa lainnya juga Dibalut dengan kemasan plastik berwarna putih Dengan tulisan silver gliko ya Kalau dibandingin sih Menurut saya nih ya Kemasannya lebih menarik yang si Poki Gimana untuk tampilan si Bisuit Sticknya Saya buka dulu yang si Potiko Dan Wow Ini Saya juga gak tau ya Entah karena di perjalanan Kena panas Atau karena udah lama ya Tapi disini tuh Expirednya masih lama coy Saya buka dulu aja ya Biar lebih jelas Saya buka si kemasannya nih Oh Oh Ambulan dulu coy Waktu dibuka sih yang si Otiko ini tuh Wangi coklatnya Lumayan kuat Tapi Udah tadi saya bilang Ini entah di perjalanan kepanasan Atau emang si kemasannya Kurang kuat Si coklatnya Sudah banyak yang leleh dan hancur Pada gak nempel ke si sticknya Sekarang kita lihat Untuk yang Si Pokinya ya Untuk coklatnya apakah aman tuh Padahal itu Saya Poki dan si Otiko tuh Beli di toko yang sama Dengan pengiriman yang berbarengan ya Pokoknya pas Orderan yang sama gitu Nah Kalau yang si Poki Coklatnya masih utuh Sekarang kita bandingin dulu Dari bentuknya aja ya Saya ambil yang Otiko yang Coklatnya lumayan masih nempel Kalau dari warna coklatnya Yang Poki itu cenderung Coklat lebih muda Kalau yang si Otiko Yang sebelah kanan Cenderung ke coklat yang lebih tua Dan untuk Ukuran sticknya Yang si Otiko Jauh lebih besar Nah Gimana sih rasanya Langsung aja nih ya Saya cobain dulu Yang si Otiko Bismillahirrahmanirrahim Untuk yang si Otiko ini enak Coklatnya lembut Manis Dan ada sedikit-sedikit Rasa pahit Ciri khas dari coklatnya Dan untuk si biskuitnya tuh Memang lebih tebal Lebih padat Tapi waktu digigit Masih lumayan ternyata Dan untuk si biskuitnya tuh Rasanya lumayan gurih Sekarang saya Mau nyobain yang si Poki Tapi sebelum dicobain Saya netralin dulu Mulut saya Oke Saya netralin dulu Waktunya nyoba yang si Poki Untung yang si Poki tuh Sebenernya manisnya tuh Lebih manis yang si Otiko Kalau dibandingin sama si Poki Si manisnya Beda dikit Terus Untuk yang si Poki Rasa Pahit Khas coklatnya Lebih berasa Dan untuk Rasa coklatnya Lumayan Apa ya Aroma si coklatnya tuh Lumayan wangi Aroma coklatnya lumayan wangi Kayak Lebih premium gitu ya Untuk si Rasa coklatnya tuh Lebih premium yang si Poki Dibanding yang si Otiko Tapi Untuk yang si Poki ini tuh Menurut saya Si coklat yang melapisi Si biskuitnya tuh Cenderung terlalu tipis Gak setebal yang si Otiko Dan untuk yang si biskuitnya tuh Kalau yang dari si Poki ini tuh Rasa si biskuitnya tuh Cenderung tawar Dan Masih ada keranci Tapi Untuk si biskuitnya tuh Cenderung Si Poki tuh Lebih keras ya Waktu di gigi tuh Emang sedikit Bagian luar tuh Lebih keras Tapi setelah di gigi tuh Masih Keranci Ya tapi Gak Apa ya Untuk tingkat kerancinya Gak Keranci si Otiko Gitu Kalau yang si Poki tuh Cenderung agak sedikit keras Jadi Oke sih Walaupun yang si Poki tuh Biskuitnya Rasanya cenderung Tawar ya Gak gurih Kayak yang si Otiko Kayaknya segitu Aja perbedaannya Nah untuk kedua Biskuit ini Sebenarnya agak sulit ya Untuk Ditentukan siapa yang Menang Karena Keduanya tuh memiliki Ciri khas Atau karakteristik Yang berbeda Tapi Kalau Berdasarkan selera saya Duel Snack stick Atau biskuit stick Antara Poki Dan Otiko Pemenangnya Adalah Otiko Nah jadi mungkin Kayaknya segitu aja Video Duel Biskuit stick Kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like Dan komen Saya kedepannya bikin video apalagi Dan tentunya jangan lupa juga untuk Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya